Intro Nah ini ada berita ngiri-ngiri sedap ini Rekan-rekan yang dikeluarkan atau yang ditayangkan oleh Inilah jogja.com Yang terbit hari kemarin Direktur LBH Sumber di Kepung Masa Dikejari Pesisir Selatan Itu rekan-rekan judul beritanya Suasana Kota Painan Khusus di seputaran kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Sumatera Barat Sempat mencekam pada sore Kamis 15.07.2021 Puluhan masa mencoba menghadang Direktur LBH Sumber Zentoni yang sore itu datang untuk menyampaikan sumasinya kepada Kejari Pesisir Selatan Direktur LBH Sumber itu ingin menyampaikan sumasinya kepada Kejari Pesisir Selatan Lantaran Kepala Kejaksaan Dilek Gagal Melaksanakan eksekusi Pada hari Kamis pekan lalu Tanggal 8 bulan 7.2021 Menurutnya Kejari gagal melaksanakan eksekusi Karena Ada tekanan masa yang menginginkan Bupati Iraat tidak dieksekusi menjelang putusan peninjauan kembali ke luar Bupati Pesisir Selatan ini tersangkut dalam dugaan kasus pidana khusus hutan mangrove di daerahnya Kasusnya bergulir di pengadilan mulai pada pertengahan tahun 2020 Saat masih menjabat wakil Bupati Pesisir Selatan Dituliskan di website tersebut Pengadilan Negeri kelas 1 Padang yang mengadili perkaranya menjatuhkan ponis kepada IRA satu tahun penjara Denda 1 miliar rupiah subsidir 3 bulan penjara Putusan pengadilan Negeri kepadang itu diperkuat oleh PT. Sumbar Dan Mahkamah Agung pun menolak kasasi yang diajukan Bupati Rusmayo Anwar terhadap Rusmayo Anwar tetap dijatuhi hukuman Satu tahun penjara denda 1 miliar rupiah subsidir 3 bulan penjara Saat jaksa eksekutor mendatangi Bupati Rusmayo Anwar pada Kamis tanggal 8 bulan 7 2021 Untuk melaksanakan eksekusi ribuan warga melakukan unjuk rasa Menolak pelaksanaan eksekusi Mereka minta agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai keluarnya PK Atas pertimbangan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu Eksekusi gagal dilaksanakan oleh jaksa eksekutor Gagalnya pelaksanaan eksekusi itu LBH Sumbar mengajukan sumasi Menurut rencana sumasi tersebut akan disampaikan Zentoni pada pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Direktur LBH Sumbar ini telah mengundang para wartawan untuk menghadiri konferensi first Namun acara konferensi first gagal dilaksanakan karena penyirahan orasasi molor waktunya Maksudnya mungkin ini dokumennya ya Suasana dari pagi sudah nampak tanda-tanda kurang kondusif Ada sekelompok massa yang berjaga di seputaran kantor Kajari sejak pagi tadi Melihat situasi dan kondisi yang meragukan Saya mencoba mencari kesempatan dengan menunda waktu untuk memasuki kantor Kajari Ungkap Zentoni lewat pesan WA-nya Ini maksudnya kepada media yang menerbitkan berita ini Setelah melihat sedikit ada peluang Pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Zentoni masuk ke kantor Kajari memberikan surat sumasinya Namun saat hendak keluar tiba-tiba datang masa mencegatnya Suasana mencekambang Saya terkurung di kantor Kejaksaan Negeri Pesisi Selatan Ujar Zentoni pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat Pada pukul 18.33 Zentoni menulis pesan singkat menyebutkan jika masa semakin ramai mengepung dirinya Diduga mereka adalah masa pendukung umat di IRA Kini saya diungsikan oleh aparat keamanan bang Ungkap Zentoni Tanpa menyebutkan kemana dia diungsikan Pantauan wartawan di lapangan saat Zentoni diungsikan Polisi terpaksa harus melepaskan Tembakan ke udara beberapa kali Karena ada upaya dari masa menghalangi saat Zentoni diungsikan polisi Sampai berita ini dilaporkan Kami belum bisa menghubungi ke Polisi Selatan Begitu juga Kejari belum berhasil diminta kenterangan Sekait Maksudnya terkait situasi tersebut Nah jadi ini Rekan-rekan semua berita yang diterbitkan oleh Inilah Jogja.com Kita berharap Tentu seluruh proses ini berjalan dengan baik Tidak ada yang dirugikan Baik pihak Rusumaya Anwar Termasuk masyarakat Dan tentu juga pihak LBH Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih